Tua and long and action Masya Allah Aku jadi makin sayang sama Dafri Aku jadi makin sayang sama Mas Dafri Mas Dafri bukan cuma dukung penuh rutin ini Kriteria cowok bagi Cutsiva Adakah pada diri Haris Priza Jika benar dan cocok inilah yang akan dilakukan Cutsiva pernah mengatakan mengenai pria yang akan dijadikan calon suami Selain itu ia pun berjanji inilah yang akan dilakukannya Artis cantik Cutsiva namanya kini tengah menjadi sorotan publik Lantaran perannya sebagai Siva di sinetron Tajwid Cinta Pesona Cutsiva menjadi daya tarik para netizen Hingga banyak pria yang menyukai sosoknya Ketika ditanya tentang pasangan Cutsiva mengatakan Haris Priza salah satunya Banyak dari para netizen yang menjodohkan Cutsiva Dengan beberapa artis ganteng Semisal Rizky Nazar, Ranga Azov Bahkan dengan terbaru Haris Priza Yang merupakan lawan aktingnya di sinetron Tajwid Cinta Seperti Gora Juara lansir dari beberapa sumber Cutsiva pernah berujar jika nanti punya pacar menginginkan pria idaman dengan beberapa kriteria Ia pernah mengatakan Jika seandainya Haris Priza sudah benar-benar siap Maka kami tidak akan pernah sembunyi-sembunyi Tentu akan memberi tahu publik Dikutip dari kanal Youtube Morningstar Tidak akan sembunyi-sembunyi dan akan memberi tahu publik Kan, yang menjalani aku Doakan aja yang terbaik untuk kami Cutsiva dan Haris Priza Ujarnya Ada dua kriteria pria idaman Cutsiva seperti dilansir dari www.video.com Cutsiva pernah mengungkapkan tentang sosok kriteria pria idamannya Sosok pria yang menjadi idaman Cutsiva Saleh dan bisa saling support Selain memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga Selain itu bisa bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi saling dukung satu sama lainnya Lanjutnya Ketika Liv ngobrol with Cutsiva Friends Yang dilansir Gora Juara dari kanal Youtube Wahyuni Kitty Beberapa waktu lalu Cutsiva mendapat pertanyaan dari Umi Khodijah Mengenai kriteria sosok calon suami idaman menurutnya Tipe suami selain baik apa? Tanya Umi Khodijah Suaminya baik, setia, bisa menjaga dirinya, bisa menjaga sikapnya Bisa bertanggung jawab apa yang dilakukan dan apa yang diucapkannya Jawab Cutsiva Perfect banget pokoknya, sambungnya Pesinetron Haris Priza dan Cutsiva sukses bikin penonton baper dalam Tajwid Cinta Bahkan tidak hanya penontonnya saja Haris pun merasa grogi saat lawan mainnya menatapnya Apakah kemistri mereka sukses membawa sinetron ini digandrungi anak remaja hingga ibu-ibu? Sosok pemain sinetron, Haris Priza kini tengah disorot lantaran aktingnya di Tajwid Cinta Usut punya usut, kemistri sosok pemain sinetron Haris Priza dengan Cutsiva rupanya digilai penonton Betapa tidak, akting sosok pemain sinetron Haris Priza dan Cutsiva di Tajwid Cinta begitu menjiwai Sampai-sampai para penonton setia sinetron Tajwid Cinta dibuat baper dengan akting keduanya Kenyataannya, dibalik kemistri apik dengan Cutsiva dan Haris Priza mengalami kesulitan untuk berakting R lebih jika menyangkut adegan romantis dengan Cutsiva Dilansir dari acara hotshot di Youtube SCTV Tanggal 12 November tahun 2022 lalu via tribun news Haris Priza mengaku bangga bisa beradu peran dengan Cutsiva Aku bangga banget bisa main dengan Cutsiva yang sudah pengalaman dan diidolakan masyarakat, kata Haris Priza Pria berusia 28 tahun itu mengaku beruntung bisa berakting dengan Cutsiva Tak sulit bagi Haris Priza membangun kemistri dengan Cutsiva Gak kesulitan sama Siva Dari pertama tek langsung oke alhamdulillah banget Siva kan udah sering sinetron, dia gak susah juga bangun kemistri, jelas Haris Priza Kendati demikian, Haris Priza akui dirinya masih kurang jago dalam beradegan mesrat Sebab, tiap kali harus beradegan romantis dengan Cutsiva, Haris Priza mengaku gugup hingga baper Terlebih ketika harus beradegan saling menatap dengan Cutsiva Saking grogi dan baper, Haris Priza akui pernah minta Cutsiva untuk berhenti menatapnya Beberapa sim grogi aku karena ada adegan tatapan sama Siva Adegan yang sedikit bermesraan sedikit baper itu pasti aku sampai Bilang Siva udah jangan lihat aku dulu, aku Haris Priza tertawa Terima kasih